Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur telah mengusulkan 132 ekor ternak sapi yang mati terjangkit PMK. Pemerintah Pusat memberikan kompensasi sebesar 10 juta rupiah untuk 1 ekor sapi yang mati karena PMK. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, Haji Masyur, sebanyak 132 ekor ternak sapi di Lombok Timur telah diusulkan mendapatkan dana kompensasi. Namun pemerintah pusat hanya memberikan jatah 127 ekor sapi terhadap peternak di Lombok Timur. Sementara untuk sisa 5 ekor, Disna Kesuan masih menunggu arahan pusat, mengingat dana kompensasi yang diberikan ini dipinjamkan dari anggaran APBD. Dan kompensasi ini telah disalurkan melalui masing-masing rekening peternak. Besaran dana kompensasi disamaratakan yakni 10 juta rupiah untuk 1 ekor sapi. Meski mendapatkan kuota terbanyak di 10 kabupaten di Nusa Tenggara Barat, jumlah ini diakuinya belum secara keseluruhan mengakomodir ternak sapi yang mati di Lombok Timur. Salah satu kendala hal ini bisa terjadi ialah karena banyak dari peternak yang tidak melaporkan ternak mereka yang mati disebabkan PMK kepada petugas. Sehingga hal ini tidak tercatat di Sapgas Penanganan PMK di daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur meminta kepada peternak yang telah diusulkan mendapatkan kompensasi dan belum dicairkan agar tetap bersabar menunggu arahan dari pemerintah pusat. Tim Liputan, Selapanang TV, melaporkan.